selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua apa kabar bapak ibu saudara saudari puji syukur kepada Tuhan karena kita diberikan kekuatan kesehatan bahkan hari baru hari anugerah Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini kita akan merenungkan dari firman Tuhan dari renungan harian Toraya Rabu tanggal 25 Mei 2022 tetapi sebelumnya mari kita meminta kekuatan di dalam doa kita berdoa Bapak engkau sungguh baik dalam kehidupan kami saat ini kami akan membaca bahkan merenungkan firmanmu kiranya engkau memberkati kami semoga kami dapat memahaminya dengan baik inilah doa kami ya Tuhan di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 34 ayat 20 sampai 33 2 Tawarik pasal 34 ayat 20 sampai 33 kemudian Raja memberi perintah kepada Hilkiah kepada Ahikam bin Safan kepada Abdon bin Mika kepada Safan panitra negara itu dan kepada Asyaya hamba raja katanya Pergilah mintalah petunjuk Tuhan bagiku bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini maka pergilah Hilkiah dengan orang-orang yang disuruh raja kepada Nabiya Hulda istri seorang yang mengurus pakaian-pakaian yaitu Salum bin Tokhad bin Hasra penunggu pakaian-pakaian Nabiya itu tinggal di Yerusalem di perkampungan baru mereka berbicara kepadanya sebagaimana yang diperintahkan perempuan itu menjawab mereka beginilah firman Tuhan ala Israel katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku beginilah firman Tuhan sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya yakni segala kutuk yang tertulis dalam kitab yang telah dibacakan di depan Raja Yehuda karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada ala lain dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka sebab itu nyala lamurkaku akan dicurahkan ke tempat ini dengan tidak padam-padam tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan harus kamu katakan demikian beginilah firman Tuhan ala Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri dihadapan ala pada waktu engkau mendengar firmanya terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya oleh karena engkau merendahkan diri dihadapanku mengoyakkan pakaianmu dan menangis dihadapanku aku pun telah mendengarnya demikianlah firman Tuhan maka sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu dan engkau akan dikebumuikan ke dalam kuburmu dengan damai dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan ku datangkan atas tempat ini dan atas penduduknya lalu mereka menyampaikan jawab itu kepada Raja sesudah itu Raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan bersama-sama semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem para imam orang-orang Lewi dan seluruh orang awam baik yang besar maupun yang masih kecil dengan didengarkan mereka ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu sesudah itu berdirilah Raja sesudah itu berdirilah Raja pada tempatnya dan diikatnya lah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya dan untuk melakukan perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu ia menyuruh semua orang yang berada di Yerusalem dan binyamin ikut serta dalam perjanjian itu dan penduduk Yerusalem berbuat menurut perjanjian Allah yakni Allah nenek moyang mereka Yosya menjatuhkan segala dewa kekejian dari semua daerah orang Israel dan menyuruh semua orang yang ada di Israel yang beribadah kepada Tuhan ala mereka maka sepanjang hidup Yosya mereka tidak menyimpang mengikuti Tuhan ala nenek moyang mereka amin firman Tuhan bapak ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan judul perenungan kita pada pagi hari ini yaitu menjadi teladan menjadi teladan seorang pemimpin memang perlu menunjukkan sikap hidup yang menjadi contoh atau teladan bagi orang yang dipimpinnya secara khusus sebagai seorang raja yakni suatu jabatan yang mengarahkan banyak orang dalam kekuasaannya dan tentu membutuhkan sosok yang bisa memimpin dengan baik dan benar hal tersebut dinampakkan oleh Raja Yosya dalam perikob bacaan ini Raja Yosya tidak berpuas diri atas tindakan baik yang telah dilakukannya ia justru terus merenungkan dosa yang dilakukan oleh bangsanya yang mendukakan hati Tuhan bahkan ia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda penyesalan akan hal tersebut Yosya terus meminta petunjuk dari Tuhan untuk dapat memimpin dengan benar dan Tuhan memberikan petunjuk melalui Nabi Yahulda yang menyampaikan dua hal penting yang pertama Yosya telah melakukan yang benar ketika ia bertobat dan merenakan diri di hadapan Tuhan yang kedua tentang betapa dasyatnya penghukuman Allah yang akan menimpa Israel dan Yerusalem karena meninggalkan Tuhan penghukuman itu masih ditunda Allah pada masa pemerintahan Yosya karena sikapnya sebagai pemimpin yang benar dan bisa menjadi teladan bagi bangsa yang dipimpinnya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita semua juga menjadi pemimpin dalam kehidupan ini memimpin diri sendiri memimpin keluarga memimpin umat memimpin masyarakat memimpin di tempat kerja masing-masing dan lain-lain semua itu harus dilakukan dengan ketaatan kepada Tuhan dan memimpin dalam kebenaran sehingga semua orang yang kita pimpin dapat meneladan di sikap hidup kita biarlah kita menjadi pemimpin yang membawa terang bagi orang lain amin firman Tuhan mari kita bersatu di dalam doa Bapak kami yang ada di surga kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh membaca dan merenungkan firmanmu semoga kami dapat mengerti dan memahaminya dengan baik saat ini kami akan memulai pekerjaan kami semoga Tuhan memberkati Tuhan juga memberkati anak-anak kami yang saat ini sudah bersekolah semoga mereka dapat bersekolah langsung dengan baik dan benar kami juga berdoa buat pergumulan jemaatmu yang saat ini sedang sakit kiranya Tuhan melawat memberikan pemulihan kepada mereka ya Tuhan kami juga berdoa buat orang-orang tua kami berikanlah mereka kekuatan iman pengharapan dan mereka terus hanya berserah kepadamu ya Tuhan terima kasih ya Bapak di surga kiranya engkau juga memberkati persiapan untuk kegiatan hari ulang tahun gereja teraja jemaat Bethlehem semoga kegiatan ini berjalan dengan baik ya Tuhan seluruh kehidupan kami selanjutnya kami hanya serahkan ke dalam tangan kasihmu ini doa kami dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa amin selamat menikmati